Intro Nunu membagikan sebuah video baru saat bernostalgia di satu acara yang sama dengan meliang Olga Syahputra. Ucapannya di dalam video tersebut memancing pujian untuk kakak milih Syahputra itu. Masih ingat dengan Olga Syahputra, komedian yang satu ini begitu sukses dengan nama besar dan karirnya yang sangat melejit di dunia hiburan tanah air. Namun, sayang takdir berkata lain, Olga mengembuskan apa terakhirnya pada 27 Maret 2015 silam karena sakit yang didirikannya. Meskip itu, namanya serta kanangan akan soal Olga, gak akan terpahat, dan juga akan abadi di hati banyak orang yang mengikuti karirnya. Hal ini terbukti setelah komedian senior yakni Nunung tiba-tiba membahas lagi sosok Olga. Nunung mengunggah video terbaru di akun Instagram miliknya di mana ia bernostalgia saat mengisi sitkom dengan Almarhum Olga. Nunung terlihat menonton lagi beberapa segment acara tersebut di dunia semasa hidup menggiat Olga. Nunung mengaku tengah merindukan sosok kakak milih Syahputra tersebut, sehingga melihat kembali kebersamaan mereka dulu. Tanggung banget dengan Almarhum Olga, sambil melihat suplikan di objek di zaman dulu tulis Nunung melalui caption. Nunung sendiri, seketika terlihat terharu saat video itu memunculkan sosok Olga, ia kemudian mengenang bagaimana acara OVC saat itu begitu meriah dengan penampilan dan lawakan-lawakan Chris Almarhum. OVC itu pertama kali ya ada Almarhum Olga, yang bikin ngacu ngaca itu ya awalnya Almarhum Olga, kata Nunung bernostalgia. Tang komedian senior mengingat betul lawakan di acara tersebut dulunya dengan abegat. Nampak Nunung kembali terbinkal melihat aksinya bersama media Olga dan komedian yang lainnya di atas panggung OVC. Pada kesempatan yang sama, Nunung juga memuji bagaimana kaya lawakan Olga, sangat khas dan sulit dituruh oleh siapapun. Tapi kita harus akui bahwa OVC itu memang Olga banget dulu. Buat cerita gak nyambung, gak nyambung ini yaudah Almarhum Olga. Dan mimiknya Olga itu mimik yang kesel tapi gak bisa marah. Itu mimik yang sangat susah banget. Ujar Nunung sebelum kembali mengingat, gak taknya melihat video mereka dulu. Itu mimiknya itu, aduh susah banget dituruh sambungnya. Tak hanya nunung, leker lain juga yang dituji ucapannya. Tak pelat, kegaraan postilan mimik ini, kaya lawakan meniang Olga mendadak kembali diingat dan menangai senjuman maksimal. Para yang terbunuh juga banyak yang ikut mengutarakan rasa rindunya akan sosok meniang Olga Syahputra. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Tidak banyak orang yang tahu jika mendiang Olga Syahputra mempunyai adik laki-laki selain Bili Syahputra. Adik keduanya ini bernama Una Syahputra. Akan tetapi, berbeda dengan mendiang Olga dan Bili. Yang terjun di dunia hiburan, Putah Syahputra memilih untuk tidak terjun ke dunia hiburan. Lantas seperti apa, Putah Syahputra berikut ini tak terbanyak. Seperti inilah Putah Syahputra, tidak sedikit orang yang menyebut Putah mirip dengan mendiang Olga Syahputra. Pada 2021, Putah Syahputra memutuskan menikah dengan kekasihnya yang bernama Ana. Di tengah popularitas kakaknya, Putah Syahputra memilih untuk tidak berjun ke dunia hiburan. Ia lebih memilih untuk hidup sederhana bersama sang istri. Seperti diketahui, Putah bersama istrinya tinggal di sebuah rumah kecil yang jauh dari pusat kota. Putah terlihat mandiri. Ia pernah bekerja di beberapa bidang bahkan ia pernah jadi tukang parkir. Saat ini Putah Syahputra memulai bisnis barunya yaitu usaha laundry. Bisnis yang dibuka sejak tahun lalu ini berjalan lancar. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Presenter Bili Syahputra masih kerap ditanya soal mankat kekasihnya Amanda Manopo meski sudah putus 2 tahun lalu. Seperti dalam acara rumpi di TransTV baru-baru ini, dia kembali ditanya soal kondisi hubungan dengan Amanda Manopo setelah putus. Ada pun pertanyaan untuk Bili Syahputra tersebut datang dari perisian terkennyros. Bagaimana hubungan Bili Syahputra dengan Amanda Manopo setelah putus tanya Fennyros? Mendengar perkataan dari Fennyros, Bili Syahputra terlihat tersinggung santai. Dia menjelaskan bahwa hubungannya dengan Amanda Manopo baik-baik saja sampai saat ini. Baik-baik saja sehingga jawab Bili Syahputra. Menurut adik Nia Olga Syahputra itu, Bili Syahputra dan Amanda Manopo tidak punya masalah apapun setelah putus tersebut. Walaupun putus sejak 2 tahun lalu, Bili Syahputra mengaku masih berteman dengan bintang sinetron ikatan cinta itu. Baik-baik saja ini Bili Syahputra. Diketahui Bili Syahputra sempat menjalin hubungan asmara dengan Amanda Manopo. Hubungan kedua yang ada setengah jalan akibat suatu masalah. Namun Bili, maupun Amanda, tidak membiarkan penyempat putus hubungan asmara yang telah berlalu tersebut. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!